Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Sebagai anggota atau warga sekolah, komunikasi bisa efektif jika tiap siswa dan warga sekolah menaati peraturan tertulis maupun himbawan kepala sekolah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Contoh keduanya itu ada murid yang memahami penjelasan guru tentang suatu materi. Dalam kegiatan belajar mengajar baik secara langsung tatap muka atau via daring akan disebut efektif jika siswa mendengarkan pemapalan guru dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon atau tanggapan yang diberikan para siswa ketika guru menanyakan pertanyaan berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan. Pada dalam organisasi, pasti diisi oleh berbagai jenis manusia dengan memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk mewujudkan organisasi yang maju dan berkembang, diperlukan suatu interaksi antara suatu sama lain. Proses interaksi itu akan dapat disebut juga sebagai proses komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi di dalam organisasi terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan di bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah ini digunakan pimpinan pertama untuk melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, pelaturan, dan ekonomi sebagai monitor pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan, evaluasi, dan teguran, serta memberikan informasi mengenai tujuan kebijakan, kebijakan, organisasi, dan intensif. Seorang pimpinan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya dan memahami cara mengambil kebijakan-kebijakan terhadap bawahannya. Keberhasilan organisasi di dalam organisasi oleh perencanaan yang tepat, dan seorang yang memiliki kebijakan terhadap baik. Apa tersebut adalah ketama kemedinannya. Yang komunikasi yang berbentuk komunikasi dalam organisasi secara mentar. Komunikasi berlangsung antara sama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung di dalam situasi yang tidak formal. Komunikasi horizontal ini berlangsung dengan cara tetap muka melalui media elektronik seperti telepon maupun pesan tertulis. Yang ketiga ini adalah komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini sering juga disebut komunikasi si langsung dari seorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi didentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan bawahan. Ketika pemimpin dapat berkomunikasi efektif dengan bawahan maka pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam suatu organisasi komunikasi efektif memiliki pelan penting yaitu meningkatkan produktivitas mengatasi atau menghindari adanya suatu konflik, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan atau pegawai serta membentuk suasana yang kondusif dan prospesional. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas diri, yang pertama itu ada kemampuan komunikasi yang baik dapat memainkan pelan besar dalam penyelesaian konflik dan mencegah munculnya potensi konflik. Kunci dari keuntungan ini adalah ketenangan dan setiap individu dapat memastikan semua pihak didengar dalam proses pencadaran solusi. Yang ketiga adalah interest, engagement, kemampuan komunikasi dan kebacaan diri yang terbangun antara pegawai dalam dunia kerja dapat meningkatkan kesepahaman. Satu, meningkatkan engagement atau keterlibatan pegawai dalam setiap proyek, operasional maupun kerja tim. Yang terakhir adalah improv productivity, keuntungan paling utama dari kemampuan komunikasi yang baik adalah meningkatnya produktivitas. Ketika setiap anggota tim, produktivitas tim akan tinggi. Melalui komunikasi yang baik, konflik dalam dapat diselesaikan dengan baik dan solusi dapat dilakukan dengan lebih sinergis. Baik, terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiwala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.